Halo mas bro-mas brais semuanya ketemu lagi barang aneh gularok dari studio musik Rok Chamis pada video kali ini aneh mengundang salah satu musisi yaitu Nurman mitbo Alhamdulillah sehat gimana kabarnya Alhamdulillah nih udah berapa kali kita undang Nurman ini ya tapi ya mungkin belum saatnya kali ya baru kali ini juga kayak mendadak gitu Nah menadak di pagi hari ya Kesibukan sekarang apa men? Kesibukan sekarang kebetulan mengurus usaha ya usaha sendiri mengembangkan lah mengembangkan sama teman-teman sama keluarga juga masih sekitaran itulah usaha sehabis resign dari pekerjaan bikin usaha Nah sekarang Udahlah yang usaha lewat dulu ya Sekarang kita ngobrol-ngobrol masalah musik Jadi Mas Brai, Mas Bro, Kang Brai, Kang Bro, Dede Brai ya Biar tahu semuanya siapa sih ini Nurman mitbo itu siapa Bukan siapa-siapa Jadi kita biar lebih deket lagi, biar lebih kenal lebih deket lagi siapa sih dia itu Nurman mitbo, nah sekarang datangnya kan disini sendiri ya Tadinya kan aneh berharap grupnya gitu Ya mungkin karena pada sibuk gitu Apa so sibuk nggak tahu ya Itu yang benar so sibuk Bisa aja men Nah gitu Jadi Udahlah sekarang karena datangnya sekarang sendiri ya yaudahlah Bro, nggak pada datang bro Mungkin kapan-kapan menang men mereka Siap Berempat ya nanti ya Bareng-barengan sama Om Gularok nih Mantap ya Aduh seperti di Gula Angu syutingnya Iya-iya dong Beda lagi entah Sekarang ke Solo lah nggak apa-apa Oke Tapi biarin nggak ada nih personen lain Ya kita Apa namanya Kita gali aja lah nggak apa-apa ya Waduh Jadi si penonton mungkin pengen tahu Meatball Siapa sih meatball Meatball itu Didirikannya itu kapan Oke Pertama Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama-tama meatball ya Band meatball itu Bukan siapa-siapa Bukan apa-apa Hanya band lokal Jamis Yang tidak kunjung sukses Sudah sukses Didirikan itu dari tahun 99 Dari beberapa band Kita kan dulu Band sekolah Ini band sekolah Biasa kan dulu Bikin satu band Langsung bubar Ke band lain Ke band lain Tetap mulai Sampai sekarang juga kan gitu ya Didirikanlah Nama meatball Tahun 99 Sampai sekarang Personilnya itu Yang awet itu Cuma ada dua Saya sama Ari di vokalis Itu yang lainnya Ganti-ganti Tahun 99 Alhamdulillah Bertahan Bertahan dengan Gimana ya Mungkin saat ini Hanya bernapas aja Istilahnya Kalau roker itu Hanya potong rambut Gitu Ya ya Sambil gak ngerti Potong rambut cukur Itu kayak gimana Tadi kan gondrong Kalau roker-roker jaman dulu Ada foto Tanda kutip Nah Mungkin sebelum Jadi band Meatball Mungkin pernah Bikin grup band lagi Bukan bikin grup band lagi ya Sebelum jadi Meatball Mungkin punya grup gitu Sebelum band Meatball Justru saya berangkatnya Dari black metal Black metal Black metal Greencore Sama anak-anak Dulu Pas pertama masuk ke Ciamis tuh Sama Kang Teddy Tugang Teddy Pao Maleper Dan itu Saya gabung Apa Main-main aja lah Dulu lihat Para senior kan Diajak Bikin ini band ini Ini band ini Ya saya salah satunya Cuma Dulu lebih ke Black metal Ada nomor grup bandnya apa? Masih lupa Cupa Kabra Cupa Kabra itu Ngambil dari Nama Apa Hewan penghisap Darah Dari berita Dulu Dulu kami itu Cupa Kabra Lentah Murnya Nah Ya Kacau Nah Black metal Black metal Berarti begini ya Gini Dulu Oh Gini Oh Gini Nah Itu Ngehasilin Karya Kalau karya sih Belum ya dulu Karena di awal-awal Itu Bawain lagu-lagu Orang Kayak Lagu-lagunya Dari luar Dulu Children of Godom Maaf Treadle of it Belum Rame Kayak sekarang Sudah Indie Lebel Itu Nyampe Ke Kita Yang Foto Kasih Kasih Foto Kopi Ya Itu Nyampe Kita Itu Sudah Ada Itu Julu Kita Main Lagu-lagu Itu Dengan Keterbatasan Alat Kita Nguliknya Kan Keterbatasan Itu Nah Benar Jadi Kalau Belum Kusut Si Kaset Itu Belum Puas Beli Lagi Atau Pinjem Gitu Kan Dari Terus Bingung Oh Itu Pasti Bingung Pasti Bingung Sekarang Tinggal Buka Google Download Lalu Kenapa Download Belum Ada Download Langsung Ke Orang Langsung Diparanin Langsung Nanya MP3 Juga Belum Ada Jauh-jauh Nanya Orangnya Ngebungasi Lagi Ada Ngebungasi Boleh Ke rumah Lupa Sekarang Gini Kenapa Dibikinnya Namanya Meatball Yang Sekarang Meatball Kalau Ngasalah Apa Basa Apalagi Idenya Itu Lagi Makan Bang Mantap Kalau Dikinten Jadi Viral Terkenal Gimana Buat Teman-teman Sekitaran Mungkin Apa Arahnya Kesana Oh Ini Dinamain Meatball Itu Karena Basso Basso Itu Disupai Semua Orang Mungkin Itu Sebetulnya Enggak Itu Bukan Itu Sebetulnya Kita Bikin Nama Meatball Itu Saya Ada Ari Vokali Dulu Basinya Sandy Sama Rudy Gaya Kita Nulis Nulis Di Kertas Masing-masing Di Kertas Masing-masing Terus Kita Saya Lupa Lagi Pakai Angin Atau Pakai Apa Yang Kan Terbang Semua Kertas Kecil-kecil Yang Terakhir Yang Terakhir Ke Lantai Itu Itu Yang Kita Pilih Itu Itu Yang Kita Pilih Kalau Yang Terakhir Itu Nama Meatball Kita Udah Nulis Yang Keren Keren Apa Yang Terkini Meatball Perjanjian Ya Udah Sebenarnya Nggak ada Arti Gimana Gimana Pokoknya Yang Lahir Itu Aja Memang Mula-mula Bisa Begitu Tapi Mungkin Kesininya Berjalan Bisa Jadi Dari Nama Meatball Itu Dikembangin Jadi Gimana Filosofinya Jadi Gimana Sampai Sekarang Nggak Ada Anak Anak Kita Pada Males Terserah Benar Benar Dicari Dicari Makna Ini Nggak Nggak Disiapin Barangkali Aja Nanti Jadi Artis Disiapin Kalau Pake Meatball Harus Namanya Dimana Artinya Dimana Nggak Nah Gitu Ini Bukan Dilurusin Kita Dari Awal Itu Ada Ada Obrolan Gini Antara Persona Band Kita Orientasinya Nggak Ketujuan Rekaman Atau Jadi Artis Kita Hanya Mau Main Lagu Yang Kita Suka Ada Panggung Syukur Nggak Juga Nggak Apa Kita Latihan Terus Ada Given Kita Daftar Cuma Itu Aja Cuma Itu Aja Dulu Itu Bertahan Lama Lama Saya Gitaris Gitaris Cuma pada Awalnya Membentuk Band Itu Basis Di Kelas 1 SMP Itu Bawain Laut Campur Waktu Jaman SMP Main Di Perpisahan Sekolah Itu Bas Kelas 2 Kelas 3 Itu Baru Ke Underground Itu Black Metal Emang Si Setiap Tahun Apa Perubahan Tahun Emang Ada Apa Yang Lagi In Sekarang Lagi Besok Lagi Jaman Apa Mungkin Kesitu Nah Terus Sekarang kan Sudah Solid Jadi Meatball Sekarang Jadi Tetap Gitaris Tetap Gitaris Sama Kru Juga Dia Sepet Bingung Jari Soalnya Kan Ngambil Sendiri Juga Gitu Kan Gak Punya Kru Saya Gak Punya Rodis Berlukan Men Berlukan Gak Punya Duit Buat Bayarnya Jadi Kalau Saya Kepangung Itu Ngambil Sendiri Sampai Sekarang Masih Sama Saya Lakuin Sudah Sudah Ngasih Berapa Karya Sama Meatball Maksudnya Masih Lagu Lagu itu Kita Sempat Ngeluarin Indie Album Indie Label Label Sendiri Itu Di Rekaman Itu Di Recording Di Studionya Bapak Haji Rudi Di Studio Kamen Suara Itu Berisi Empat Lagu Berisi Empat Lagu Kita Subarin Alhamdulillah Nggak Laku Terus Kita Gratisin Itu Tahun 2005 Judul Albumnya The Badest Horken Robin Bersi Empat Lagu Kemudian Tahun Tahun Berikutnya Kalau Ngasalah 2008 Kita Bikin Single Lagi Dua Lagu Kita Recording Sama Di Kamis Sore Nah Kemarin Tahun Kemarin Yang Empat Lagu Itu Kita Bikin Versi Baru Belum Selesai Baru Lagunya Jadi Spinal Ciptaan Saya Liriknya Semari Yang Tiga Lagu Belum Beres Berarti Ada 6 Lagu Karya Instrumen Satu Jadi Tujuh Yang Udah Direcording Udah Berapa Banyak Udah 6 Sekarang Gini Men Cumpalah Ceritain Sama Kang Berai Kanto Semua Pengalaman Ini Kan Dia Itu Sering Perform Ya Sering Perform Di Berbagai Tanggung Di Nusantara Wah Jauh Gimana Tuh Wah Kan Yang Aneh Tahu Dia Pernah Perform Juga Sama Artis Artis Nasional Ya Men Udah Gapapa Men Oke Dibilangin So Emang Kenyatanya Menang main Sama Artis Benar gak Kebetulan Aja Dibilang So Gapapa Yang Aneh Tau Kan Itu Nah Sekarang Pengalaman Dari Yang Sama Apis Dululah Kebetulan Sudah Berapa Kali Selain Sama Kemarin Apa Nama Grup Bukan Gong Gori Apa Kalau Saya Satu Panggung Satu Panggung Ngiring Duit Sama Arif Sama Ovi Sama Jikun Kalau Vokalis Sama God Bless Kalau Yang Sama God Bless Itu Vokalis Saya Arif Gimana Men Tuh Rasanya Artis Beneran Rasanya Degang Degang Kacau Jadi Main Gak Konsep Tadinya Mau Main Disini Jadi Jadi Kacau Ada Dua Sisi Saking Seneng Saking Groginya Benar Itu Benar Bisa Jadi Benar Mungkin Karena Terlalu Seneng Bisa Jadi Sebelumnya Jadi Band Pembuka Kalau Enggak Salah Ya Pas Band Itu Sempet Dua Kaling Atau Tiga Kali Pas Band Ada Tujuh Kurcaci Juga Aduh Saya Lupa Ben Jaman Zaman Dulu Ben Ben Tunggu Terus Apa Ya Saya Pernah Ngiringin Andi Rif Di Bandung Unisba Apa Ya Unisba Kalau Masalah Di Pernah Tahun 2000 2007 Andi Rif Kalau Kemarin 2017 Full Sama Rif Sama Rif Satu Band Kalau 2007 Itu 2006 2006 2006 Itu Di Bandung Nanya Siapa Grupis Lupa Lagi Siapa Lagi Ecarani Kawali Siapa Lagi Lupa Sempat Juga Masuk Dulu Ada Majalah Gitar Plus Tahun 2008 Masuk Gitar Plus Seleksi Jadi Masuk 8 Besar Itu Bisa Dilihat Dilihat Digitar Plus Dot Nek Terus Pernah Gini Gak Pernah Punya Tawaran Di Endorse Sama Perusahaan Apa Kalau Tawaran Obrol-obrolan Endorse Sempat Ada Lokal Cuma Gak Berlanjut Mungkin Saya Belum Masuk Kapasitas Belum Mumpuni Belum Rezekinya Mungkin Ditukar Sama Pak Tahu Juga Mau Ya Tidak Mau Asal Bener Orang Apis Sudah Main Sudah Pernah Mau Tapi Maaf Dipotong Tapi Untuk Pengalaman Bro Ini Kita Yang Lebih Senior Itu Mantap Juru Pakai Apa Ini Ini Orang Yang Yang Penting Yang Sekarang Yang Masih Exist Kalau Ini Sudah Pensiun Dari Dulu Sudah Sudah Sering Mau Sama Artis Ini Kan Ya Kita Nggak Menutup Kemungkinan Pasti Seneng 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 Nah Kalau Manggung Pasti Ada Nggak Seneng Mungkin Pernah Ini Kan Tadi Di Pertanyaannya Sudah Berapa Kali Manggung Artis Barang Artis Sekarang Sudah Berapa Kali Turunin Panggung Pernah 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 Kalau Itu Belum Nanti Nanti Ya Kalau Sesuatu Yang datang Ke panggung Itu Pernah Juga Air Air Itu Kejadian Kalau Nggak Salah Itu Efek Itu Kena Air Kalau Diturunin Pernah Pernah Diturun Turun Turun Pernah Maksudnya Diturunin Itu Sama Penonton Sama Panitian Panitian Turun Ngapain Disitu Buka Jangan Dibuka Jangan Disini Tapi Jangan Disebut Itu Dulu Berapa Kali 2008 Di Lapang Kawali Ada Acara Suatu Perusahaan Kita Main Perform Terakhir Perform Perform Lagu 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 Apa Ya Lagu Kita Di bawah Ribut Ribut Parah Sama Panitia Kita Dipantiin Masih Di Panggung Masih Pada Diam Di Panggung Akhirnya Nggak Lanjut Kita Turun Itu Baru Kalau Masuk Lalu Tiga Terus Di Kalau Masalah Itu Di Daerah Pada Herang Kalau Nggak Salah Itu Kita Lagi Perform Mungkin Ada Band Yang Pengen Perform Band Yang Apa Ya Berpengaruh Berpengaruh Di Daerah Situ Siapa Yang Berpengaruh Orang Tuanya Kita Lagi Perform Itu Lalu Kedua Langsung MC Masuk Kaget Kita Kaget Dengan Alasan Baik 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 Kita Turun Nah Kemarin Mungkin Tau Sudah Dengar Kemarin Gak Pernah Kemana Mana Ada Sinyal Kemarin Itu Di Satu Kampus Di Salah Satu Kampus Itu Masuk Lagu Ketiga Juga Itu Langsung Mati Bahkan Langsung Itu Instrumen Mati Langsung Daksa Mungkin Gini Aja Mungkin Itu Gak Tau Juga Ya Kalau Yang Disini Oh Pasti Itu Harus Positif Mungkin Kemalem Ya Kebetulannya Sedikit Kalau Tau Sih Gaya Cuma Sedikit Sudah Disitu Juga Pernah Jadi Diturunin Panggung Itu Karena Ngapain Lo jelek Lo turun Kirain Gitu Tapi Kan Tadi Enggak Gitu Karena Memang Kondisinya Ada Enggak Seperti Itu Pernah Enggak Lo jelek Lo turun Pernah Enggak Kalau Gitu Enggak Pernah Enggak Kalau Penonton Ada Yang Wah Ini Benj Jelek Enggak Enggak Sesuai Kesana Mungkin Ada Enggak Semua Suka Cuma Enggak Sampai Sampai Turun Kalau Nganggap Kita Jelek Pasti Ada Oh Aneh Pernah Oh Pernah Jakarta Terus Gimana Lagi Solo Apalagi Ben 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 Cuma Ya Emang Disitu Pakar Pakarnya Yang Kalau Aneh Kan Main Terus Teng 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 Apaan Emang Ben 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 Turun Turun Teng Turun Terus 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 Teraguk Bisa Cuma Segitu Suka-suka Oh itu Lagi merantau Sudah lama Kalau ngomong sama yang lain Mungkin nggak Nanti ada sesi tertentu Jadi sekarang Sekarang kan yang jadi Tarasumbernya Nurman Jadi Nggak ngebahas aki-aki ini Nggak gitu Aki-aki Aki-aki kerennya Gini Karya kan tadi Ada berapa yang udah di recording Sekian lah Itu rata-rata ciptaan siapa Rata-rata ciptaan di musik itu 90% saya Kalau di lirik itu 90% juga hari Antara saya sama hari Jadi Global aja Buat-buat keseluruhan nih Jadi kalau yang diciptain Satu lagu Rata-rata siapa yang dominan Apa barang Cuma barang-barang gitu aja Kalau disebut dominan sih Gimana Ada mungkin salah satunya Ini yang reman Ini yang hari Gitu bisa-bisa Enggak Oh enggak Jadi semuanya bareng-bareng Yang instrumen mungkin lain Nah kecuali itu Dua di panci Semua 100% Itu Pernah enggak di Sodorin gitu ke Produksen sih Kalau nyampe kesana sih Ngenyampe ya Cuma yang mau Yang mau itu ada Ada itu Cuma Tidak berkelanjutan Mungkin dari kitanya ya Tidak memperlihatkan Keseriusan mungkin Dulu kan Kalau enggak salah itu Saya lagi kuliah Masih kuliah Masih kuliah Yang lain juga Sama mungkin kan Terus masih Enak-enaknya main kan Main kesana kemari Jadi Mereka datang kesini Pantai Dikenarin sama salah satu orang Mereka melihat Wah ini Serius Mungkin Mungkin dari sekolah Ya Kirain udah Bisa doarin kemana Berusaha musik ini Berusaha musik ini Saya ingin sih Kirain Kirain udah Maksudnya gitu Belum Kirimin dong Sekarang kan Jamannya Internet Jamannya Jadi Enggak lewat situ Juga Kita tahulah Memang kalau Kita Apa namanya Produksi Ya namanya Produksi lah Harus ada biaya ya Biaya yang Enggak sedikit Jadi enggak Cuma-cuma gitu aja Kecuali ya memang Apa namanya Keberuntungannya Disitu Nah sekarang kita Nyambung sini Kenapa Seorang Murman Meatball Seorang Sesok Seorang Sesok Seorang Murman Meatball Enggak Enggak mencoba Ikutan Ajang bakar Di televisi Apa Belum Belum Kenapa Takutnya kenapa Takut di jalan Jalan Ngasat Gitu Enggak lah Kalau Ajang bakar yang dulu ya Ya dulu ya Sekarang Ngomongin aja Kalau itu Saya gak bisa Jawab Di dalam hati Kesih itu Pengen Cuma ada Halangan-halangan Dulu Terkait Kerjaan juga Kalau kerja di orang kan Di perusahaan kan Itu terkait Itu juga Terus terkait Pertama Jaman-jaman Apa sih Dream Band itu Saya kan kuliah Lebih ke Lebih ke Apa Ngejar Itu kuliah Itu pendidikan Itu karena Orang tua kan Ke pendidikan Saya itu Lumayan Lepusnya Lumayan Ya Aneh sempat mikir Dulu Itu kan waktu Dream Band itu Aneh masih Di Jakarta ya Nah Kenapa Band-band Dari Jamis Gitu ya Terutama Jamis Gak ada yang Muncul Gak ada yang ikut Apa gimana Gak ada Tahu diri juga sih Selain itu Tahu diri juga Dulu itu Tahu diri itu Maksudnya Saya sendiri itu Belum mumpuni lah Untuk ikut kesana Jadi Dulu itu Mikirnya Jadi Apa ya Kalah sebelum bertanding ya Itu Janganlah Jangan Basis Itu Terserah Jadi Memang Biasanya Kebanyakan Memang Sebelum Apa-apa Ada satu Alasan juga Yang Masuk akal Dulu Tapi Dikat aja Nggak usah Diperpanjang Alasannya Saya itu Zaman Jamannya Itu Memang Ini yang Bikin Apa ya Kurang Kurang Fokus Kesana ya Itu lebih Fokus Orang tua itu Ngerin ke atlet Nah itu Jadi Tau kan lah Atlet Ini Kayaknya Kameramen Dia Sebuk Sendiri Lebih Bingung Sampai Layar Di belakang Nggak Kelihatan Kurang Ngopi Dia Nggak Kokus Sudah Apa Namanya Pengalaman Sudah Banyak Ya Bahkan Dia Ya Nggak Kalau Di luar Daerah Ya Kalau Yang Setahuannya Di Lokalan Dulu Dulu Ya Mungkin Sampai Sekarang Juga Apa Namanya Kalau Dia Acara Festival Sebelum Pandemi Dia Itu Selalu Juaranya Ya Mungkin Memang Bagus Ya Ya Memang Ya Sering Ya Ya Cukup Lah Nggak Juga Lah Berendah Berendah Untuk Menaikan Rating Ansos Ansos Saya Lupa Lupa Itu Piala Siapa Itu Pajak Itu Ini Pak Udus Lupa Ini Membaca Kalau Urusan Urusan Menang Urusan The Base Atau Gitu Kalau Kita Saya Pribadi Itu Anggapnya Gini Kita Menang Di sana Itu Bukan Berarti Kita Yang Terbaik Bukan Kita Yang Terbaik Bukan Kita Yang Lebih Dari Yang Lain Dalam Hal Individu Juga Gitar Siapa Yang Siap Itu Mungkin Yang Dimilai Sama Juri Mungkin Band Lain Udah Persiapannya Matang Pas Naik Panggung Ada Kendala Apa Mungkin Lebih Kesana Karena Lebih Kesana Karena Saya Yakin Yang Masuk Kesana Itu Prepare Sudah Mantep Cuma Jadi Lebih Kebetulan Karena Band Lain Memang Kesihapan Kalau Kebetulan Kebetulan Itu Enggak Juga Jadi Apa Namanya Dari Kualitas Kualitas Kesiapan Berpengaruh Jadi Bukan Secara Mungkin Kebetulan Ada Cuma Siap Persen Tapi Kalau Aneh Sepertinya Begini Apa Apalah Daripada Umpamanya Kamerai Itu Pembalap Tapi Yang Tak Pernah Balap Mendingan Jadi Pembalap Yang Tak Pernah Menang Selalu Berusaha Gigi Gak Pernah Menur Kalau Pengalaman Aneh Perbadi Yang Penting Persiapan Kita Sebelum Manggung Udah Siap Udah Maksimal Napas Dipanggung Ya Minimal Kita Dapat Happy Dapat Apa Gak Terlalu Jauh Yang Diharapin Gitu Son Enak Main Lancar Penonton Bahagia Pas 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 Turun Itu Kan Udah Kayak Artis Artis Rumah Tangga Itu Alami Jadi Ada Kebahagiaan Kebahagiaan Yang Memang Gak Bisa Digantikan Sama Piala Betul Sama Uang Kita Sering Main Gratis Bahkan Gak Dibayar Pun Sering Ya Oke Lah Manggung Gak Dibayar Senang Senang Benar Anak-anak Person yang lain Udah Tahu Udah Tahu Itu Kita Main Dimana Nih Gas Udah Yang penting Gini Ya Bagi Saya Hal Terbaik Bagi Walaupun Amatir Musisi Yang Belajar Musik Hal Terbaik Itu Memang Ada Di Panggung Hal Terbaik Itu Ada Di Panggung Momen Yang Paling Mantap Ada Di Panggung Ada Yang penting Jadi Pembalap Yang Tak Pernah Menang Daripada Jadi Nggak Punya Pembalap Yang Tak Pernah Balap Oke Selanjutnya Mungkin Oh Gini Men Gak Apalah Kita Bahas Bukan So-soan Emang Kenyata Begitu Dulu Kan Mungkin Sampai Sekarang Juga Gak Tau Tau Belum Pernah Ngebuka Nggak Tau Toko Apa Ngebuka Kursusan Elazar Ya Nggak Tau Ya Perusahaan Elazar Itu Ya Membuka Kursus Musik Apa Toko Musik Atau Apa Tahu Tempe Elazar 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 Itu Berangkatnya Dari Produksi Wajah Tau Tau Cantik Pertama Itu Nama Dia Bukan Elazar Itu Sama RK Saya Dari Produksi Itu Mungkin Ada Lebihnya Dikit Lari 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 Bikin Elazar Elazar Gitar Pertama Elazar Gitar Itu Toko Musik Terus Ada Privat Nya Juga Privat Nya Juga Segala Alat Ada Walaupun Nggak Selengkap Yang Di Kota Sebelah Terus Berkembang Berkembang Nama Gitarnya Kita Kikis Elazar Nama Anak Saya ya Oh elajar Ibrahim itu berkembang sampai sekarang ke distributor makanan dan minuman itu pabrika wajarnya udah ada masih ada itu mas bro bisnis ke apa ya pejuang bisnis ya pelajar bisnis ya setiap orang dikasih kesempatan mungkin disitu ya 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 kangroh langsung hajar disitu enggak tahu kan keberuntungan ada dimana gitu ini meskipun bertahun banyak kalau yang di tempatnya yang terkenal yang terburuk apa-apa bisa nadiah yang laku-laku nggak pasalah yang konten kita baik kan ada pengalaman juga waktu ngasih driver mungkin ada yang nyebelin banyak cara menyikapinya gimana cara menyikapinya saya itu rekrut instrutor baru nggak gini ini kalau kita harus mereka bayar mereka bayar kan rata-rata kan anak-anak yang orang tuanya tahu loh itu kan mau mereka privat di tempat saya itu tugas saya kan buat nyempein di luar ke si karakter anak itu kan berbeda-beda ya itu kan kita memang harus bersabar sih itu karena kita dibayar untuk itu kan untuk jadi si anak itu bisa nah gitu sampai ada HR rup bantu ini teman-teman kan teman-teman bantuin nih buat ajar gitu sebelumnya dulu di simponi aja ya sebelum pas lulus kuliah ya lulus kuliah kerja di simponi musik sekolitasik sekarang masih berjalan ya masih berjalan masih berjalan masih masih berjalan sirain ngurusin botol aqua terus merah disebut ya mungkin karena disebut kita di endorse ya ya nanti ada botolnya ya amin ya men lain ada pertanyaannya trai bingung 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 apa lagi mikirin kamera itu ya oke lah kalau memang ini ya karena sebenarnya pengen Oh lebih banyak lagi digali ya cuma karena mungkin ada kesibukan lainnya ya memang orang sibuk ya kasihan ada kelihatan yang lain-lain ya sekarang sini aja mungkin nyepetin waktu kesial-kesial buat senior kapan lagi ya men kita bikin apa namanya arsip kita itu pernah ada hubungan chemistry yo hahaha benang merah roks ya mungkin ini yang terakhir ya apa tujuan apa cita-cita pencapaian seorang hurman meatball gitu di bidang musik itu apa pencapaian pencapaian cita-cita apa namanya brai ya tujuannya cuma cita-cita berguna bagi nusa dan bangsa bener 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 juga tapi kan ini ya standar bukan standar men apa ya sekarang kalau berguna sih ya itu udah pastilah harus berguna memangnya cita-cita ya harus berguna berarti kepada orang tua sekarang ya kita fokus di fokusin fokusin musik ya pengen jadi artis pengen jadi apa gitu pengen jadi nggak tahu bingung jawabnya bingung jangan bingung masa nggak punya cita-cita men kalau sekarang sih udah mungkin umur ya udah mengurut alasan 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 itu udahlah bilangin aja nggak apa-apa pengen apa ya dulu pengen 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 cita-cita yang dulu belum bisa disaringkan sekarang belum tercapai lagi itu kan contohnya gini dari hal kecil sih pengen jadi apa pengen jadi apa saya itu kan di instrumen gitar bro ya kita lebih ke keinginan ya bukan cita-cita lebih keinginan cita-cita keinginan itu cita-cita ya jadi apa yang saya mau eh saya nih pengen punya gitar ini saya sound lebih ke sound ya saya pengen sound kayak ini gitu jadi kita main saya main gitar itu ya nyaman apa yang saya mau itu nah ada di sana kalau udah udah gitu kan untuk saya buat saya kalau udah udah sesuai suka terangsang semangat 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 itu itu cita-cita yang besarnya cita-cita tingginya buat nasional-internasional apa-apa menangkannya cita-cita jangan nyampe dibahas lagi ya bernyata masalah cita-cita ini beberapa kali masalah cita-cita nggak masalah itu kan cita-cita pengen pengen punya arsip pribadi untuk eh lagu-lagu instrumental saya itu jadi apa gitaris apa ya apa-apa namanya gitaris ya gitu cuma belum bisa aja belum bisa jadi lejen gitu memang bener-bener ini kan enggak sih nggak kesana jadi lebih ke tadi ya soal equipment ya jadi merangsang merangsang ke spirit lagi untuk karyanya itu pengennya lebih ke apa ya untuk pribadi bikin ngeberesin lagu-lagu saya yang belum selesai instrumental itu cita-citanya gimana aneh nggak mau ngebahas lagi disitu lah emang-emang gitu gimana jadi cita-cita yang kalau cita-cita jangan nanggung lah maksudnya jangan nanggung itu kalau cepat tercapai kan cepat puasnya itu sudah selesai benar jadi ada apa namanya baik jadi ada eh kita semangat untuk mengejar jadi kalau yang sebenarnya kita pengen jadi ini terus ngerasa enggak belum tercapai disini sebenarnya cita-cita hambro itu udah 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 banyak yang tercapai yang kecil-kecil itu itu banyak contohnya yang panggung itu ke sana banyak orang yang inget banyak yang cuman apa memimpikan nyampe disitu nggak nyampe ya nggak tahu ya emang pura-pura pura-pura ini apa orang-orang lain itu masih banyak yang bercita-cita pengen mau lebih ke pribadi sih lebih ke pribadi ya kalau egoisnya ya atau egois saya pengen saya pengen ketemu lagi sama Bang yang air syahrani manggung barang manggung barang atau ngobrol-ngobrol ada lagi satu lagi siapa tahu kan lagi buka apa namanya YouTube apa Google lah di kirim ini yang namanya rezeki dia orangnya humble juga sih baik pasti welcome jadi begitulah banget saya pengen ketemu Matias Jep gitarik Scorpion Mick Jagger itu terlalu jauh lebih ke sana loh lebih kesana loh kalau gitaris sampai ketemu Stify Jusatrian apa siapa lagi Ingvai Malmsteen kalau saya lebih ke gitu loh Matias Jep sama Mick Jagger hahaha yang enggak pengen ketemu pengen ketemu itu aja liat aja lah liat tuh men maksudnya nah liatnya cuma di panggung kan ben-ben-ben bulat 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 manggung-manggung disini banget nggak apa-apa ya kesana nggak apa-apa jadi ya namanya cita-cita sebenarnya bukan enggak kecapai banyak yang udah kecapai amin kitanya aja yang yang ngeriwai selalu lebih ke selalu merasa kurang tapi kalau kitanya bersyukur 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 bukan bersyukur bersyukur apa namanya ya banyak yang yang udah kecapai yang kecil-kecil ya contohnya contohnya yang tadi main gitar main bernama artis siapa itu udah banyak sebenarnya cuma ya ada cita-cita yang lihat disebutnya kecil-kecil ada yang tinggi gitu ya mungkin yang titiknya belum ya mungkin ya nanti ada saya mungkin bisa-bisa aja lah enggak ada yang enggak mungkin ya Oke cukup enggak cukup Oke mas brah mas bro semuanya barusan kita udah ngobrol-ngobrol di kita sama sosok Nurman mitbor tadinya kepercayaannya banyak yang mau digari cuma ya waktunya kali ya mungkin lain waktu sibuk Oke kita masuk ke sesi berikutnya yaitu selesai farfall nah ini nggak ada di acara jadi mas brah mas bro dari brah dedek bro aco nanti kita lihat aco ini perform seorang murman netball gimana dasar main kitarnya mungkin tadi balik juga tahu itu nggak pakai lama kita langsung lihat bareng-bareng let's go selamat menikmati selamat menikmati oke mas bro mas brah semuanya barusan kita udah lihat bareng-bareng perform dari seorang Nurman mitbor yang begitu buat mas bro mas beraya semuanya yang suka sama video ini silahkan di like, di komen, di share dan pencet tombol loncengnya subscribe gak maksa kalau yang gak suka ya gak usah di like yang gak suka gak usah ditonton enjoy aja lewat-lewat aja lah next akhirnya pak ane bulorok dari studio musik rock chemis kreatif, inovatif, amanah thank you ya bang sami-sami brai